Halo semua Balik lagi di channel gue Di video kali ini Gue akan bagiin tutorial Udah lama nih gak kasih tutorial Gue akan bagiin tutorial Teknik dasar ya Dasar dalam bermain blues Gue ingetin sekian lagi Disini gue bukan berarti So jago atau lebih baik Lebih jago atau Ahli di bidangnya Tapi gue hanya ingin berbagi aja Oke Ini video keberapa Di video kali ini Gue akan bahas tentang Blue note Jadi di blues itu ada yang namanya blue note Seperti temen-temen tau Blues itu Punya tangga nada seperti ini Ini gue main di konteks A ya A dominan 7 Jadi Scale nya itu seperti ini ya Mungkin temen-temen udah banyak yang tau Atau udah pernah liat Tutorial gue sebelumnya Udah pernah dibahas tentang Basic nya scale blues itu ya Jadi dia itu sama percis seperti pentatonik Aminor pentatonik atau C pentatonik Cuma dia nambahin blue note Ini yang disebut blue note Jadi Dalam blues itu Seperti pentatonik pada umumnya Scale nya ya C pentatonik atau Aminor pentatonik Cuma dia ditambahin blue note Blue note nya itu Kalo main di A berarti di dis Disini juga dis ya Nah jadi Kita Kita Manfaatin Bukan manfaatin sih Kita Mem Perjelas Di dis Jadi banyak banget temen-temen yang Mainin blues Tapi Sering lupa Main di blue note Di senar 3 nya nih Banyak Banyak sih Jadinya Blues nya itu gak kena gitu Yang bikin dia nge-blues itu sebenarnya blue note ini Disininya ini Di nada ini Yang bikin Nuansa blues itu ya disini Kalo dia gak ada blue note nya berarti bukan blues Kita main pentatonik gitu Jadi Banyak temen-temen yang Main Blues gitu Emang dia Maunya blues tapi Suka sering lupa Blues itu ya harus ada ininya gitu Setidaknya lo harus Kasih penekanan-penekanan di Jadi Beda mah Sama Jadi ada Terus kayak misalnya Ini blue note Jadi yang bikin Blues itu berasa Nge-blues nya ya Blue note nya itu Balik lagi Jadi Buat temen-temen yang Sambil minum ya Buat temen-temen yang lagi Memperkental nuansa blues nya Sering-sering tuh Blue note nya di Blue note nya di Sleep in Soalnya yang bikin Pesti Rasa blues nya itu ya di blue note nya Nah jadi Padahal simple gue cuman mainin di Scale sini doang Gue gak kesini-sini tapi Kita Olah rasa Olah rasa di blue note nya Soalnya Banyak yang Suka ngelewatin Bagian sini Justru bagian Pentingnya itu ya Menurut gue ya Ini baik lagi menurut gue Di bagian pentingnya itu ya Di sini menurut gue Jadi gue kasih Sedikit leaks Buat temen-temen Belajar Jadi Ada sedikit gambaran Nah gitu Jadi kayak gini Di sini nya Semacam di slide tuh Jadi Setelah disitunya Bebas Jadi gue gak mau Ngasih leaks Gini Ntar lo Ujung-ujungnya main gitarnya Ya jadi Jadi seperti Gue gitu Jadi yang gak pure gitu Jadi tetep Gue ngasih Dasarnya Seperti ini Ntar sisanya Lo bisa kembangin sendiri Jadi intinya Setelah ini Bebas lo Berimprovisasi Bebas terserah itu Yang penting Lo Dapetin Dasarnya ini Disini sama ya Cuman disini Emang jarang terjama sih Jarang banget Kalau yang baru-baru belajar ya Oke Demikian dulu Video dari gue Tentang pembahasan Blue note Dari blues Buat temen-temen yang mau nanya Seputar gitar Bebas Tinggal nanya aja Di kolom komentar Jadi Kalau pertanyaan Kalian bagus Gue akan jadiin topik Misalnya Lo mau Bang ajarin tentang Blues ini Atau Ajarin tentang Teknik ini Atau Review gitar ini Atau Pedal ini Pokoknya Tanya aja Seputar gitar Bebas Di kolom komentar Sebisa mungkin Gue akan jawab Komentar kalian Kalau ada komentar yang bagus Dan bisa diangkat Jadi topik Gue akan angkat Jadi topik Jadi silahkan Bertanya Di kolom komentar Oke Thank you Sebelumnya Sekali lagi Gue bukan sok jago Atau Ahli gitu Gue cuman mau Berbagi Biar temen-temen Yang baru belajar Atau yang baru pengen Belajar Main gitar Setidaknya bisa Membantu kalian Oke Thank you Salam Salam Sub indo by broth3rmax